Isu mengenai skandal Bang Senturi yang memang sudah diputuskan pada awal bulan Maret kemarin Pak ya Dan satu hal yang mungkin mengemparkan dan membuat kaget begitu untuk pemirsa atau masyarakat Indonesia ini adalah Ketika diumumkannya hasil angket Senturi kemudian ada kericuhan begitu di DPR RI Nah ini kericuhan ini Pak Marzuki Ali dianggap sebagai sosok yang arogan begitu Pak Karena dengan begitu banyaknya interupsi kemudian Pak Marzuki Ali kemudian langsung menutup sidang Nah ini menurut Pak Marzuki seperti apa? Saya sudah berpengalaman memimpin paripurna bukan hanya satu dua kali berkali-kali Terjadi hal-hal seperti itu misalnya ketidaktahuan tentang regulasi sidang dan juga tentang tata cara mereka berperilaku di ruang sidang Padahal ini ditonton orang banyak oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu Pak Adakah indikasi ini disengaja dilakukan untuk menghambat penuntasan kasus skandal Bang Senturi? Pertama saya ingin nyatakan bahwa tidak ada kaitan apapun dengan masalah Senturi Dan sampai saat ini hasil dari Pansus Hak Angket Senturi ini sudah masuk ke KPK Pak ya Namun sampai sekarang kita belum mendengar progresnya Pak Nah ini masyarakat sangat menunggu berbagai aksi unjuk rasa juga di Makassar ini apalagi Pak Banyak sekali untuk mendesak pemerintah atau KPK untuk segera mengusut tuntas kasus ini Namun terkesan sedikit lamban menurut Anda? Jadi begini teman-temannya terlalu berlebihan Terima kasih telah menonton!